Mempertahankan hafalannya itu jauh lebih berat dibanding menghafalannya sendiri Kalau tidak percaya, coba-coba bikin juga Coba-coba bikin Tidak mudah itu Apalagi menghafalannya dengan sesuai dengan tartir, tajid, dan sebagainya Dan pelapasannya, wah itu berat sekali Tidak mudah, tidak mudah Makanya kenapa kita apresiasi besar Dulu SDQA, hadiah pertama itu 8 juta Sekarang 30 juta Harapan saya, setelah kita tetapkan nanti 30 juta Berikutnya tidak ada yang berani lagi kasih di bawahnya Ya kan? Siap Alhamdulillah kita juga di DPR juga didukung Provinsi mendukung, Alhamdulillah Artinya apa? Ini tinggal dimulai sebenarnya Jangan kita malu untuk memperlakukan karakter kita Bahwa kita ini muslim yang baik Kita ini mau menjadikan generasi kita terbaik Kita harus menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang teladan Bukan yang mereka mengatasnamakan atas nama kita itu Bukan yang mereka membuat kekocohan itu Tapi kita adalah orang generasi terbaik Yang berakhlak yang baik Dan mencari bibit-bibit yang baik Untuk menjadikan pemimpin-pemimpin yang baik Saya yakin Kedepan nanti generasi-generasi kita Akan merebut tongkat kepemimpinan Akan mengambil dari semua habis-habis Quran ini Mereka adalah orang-orang yang memiliki karakter Ketuntukan kepada Allah Ketuntukan kepada Rasulnya Dan tuntuk juga pada pemerintahnya Bukan yang tidak tuntuk pada pemerintahnya Kepada yang mengangkat senjata Itu yang kita tidak inginkan Saya disini menegaskan bahwa Bukanlah bagian dari kita Yang melakukan peran-peran jihad Yang kemudian tidak tuntuk pada pemerintahnya Bukan karena saya wakil kebenaran Tapi ini adalah apa? Ini adalah perintah Asas mutorat, asas masalahan Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah karakter-karakter muslim yang baik Muslim mendengarkan NKRI Dan harus dipahami Pancasila itu lahirnya dari mana? Tiagang Jakarta Siapa yang membuat adalah para ulama kita Yang membentuk negara kesatuan NKRI Dan pejuang-pejuangnya bisa dicek Semua ulama-ulama rata-rata Dan kemudian kenapa kita harus merusaknya? Itu bumbuan daripada Dan bukan orang-orang dari kita Maka kita tengaskan pada hari ini Mari kita membentuk generasi yang lebih kuat Yang lebih baik Yang menciptakan negara kesatuan Kemudian merebut Bagaimana pembangunan ini Dan menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki akhlas Moral kepemimpinan Kita tidak kekurangan orang pintar Kita tidak kekurangan orang cerdas dalam pemimpinan Yang kita kekurangan adalah Moral kepemimpinan Kita butuh mendorong adik-adik kita ini Dan saya sendiri berdoa Insya Allah mudah-mudahan Pemimpin-pemimpin yang akan datang Jauh lebih baik daripada kita semuanya Amin Kemudian yang kedua Perlu sampaikan bahwa Ini tadi saya di WA Salah satu kepala daerah Untuk tuan rumah STKH Ada juga yang sudah bersurat Ada juga yang ditunggu-tunggu belum datang-datang Karena cuma dua yang kemudian mengajukan sampai malam ini Maka saya meminta yang Hafiz Akuran Tadi yang 30 Jus Untuk memilih yang ada dalam kantong saya Dari dua kabupaten itu Mana tadi yang Hafiz 30 Jus Yang perempuan Ini adalah perwakilan dari LPTQ Jadi diisi ini pertandingan pertama kali Ada 24 kabupaten-kota yang bertanding Plus ada satu LPTQ LPTQ ini putusan orang-orang Masyarakat kita Yang tidak memiliki Tidak dapat informasi terhaib Menyaringan di kabupaten Maka kita jaring Dan kebetulan salah satunya yang terjaring adalah Adik kita ini Tapi ini sudah ditunjukkan Dibuktikan Bahwa jaringan yang kita lakukan di LPTQ Bisa menjadi juara di tempat ini Dan 30 Jus Hafiz Akuran Di sini di tangan saya Salah satunya ada Kabupaten Selayar Yang sudah bersurat Mungkin Pak Upati sudah lihat Dan ada juga Ibu Indah Mungkin sudah melihat di tangan saya Saya tidak mau berbuat Maaf ini salah satunya Dan ini saya kasih lihat Ini lumutara Dan ini adalah selayar Ini saya gulung Dua ya Kemudian saya membelakangi Ya saya putar-putar Nanti Tuan rumah untuk STK 2023 Dan saya kasih ke adiknya Untuk mengambil Apakah kiri atau kan Nah Saya tidak menikmati Yang kanan Coba juga Dan dibacakan ibu Kabupaten Selayar Karena adiknya sudah memilih Kita kasihan dia Ini kita kasihan dia langsung Ini sudah Waduh Waduh Masyipa Putri Nasira Nama orang tua Irawati Sapewali Dan Nasruddin Coba kalau orang yang habis Quran Gak bisa Ya Menyebutnya Ibunya dulu sudah disebut Baru bapaknya Kemudian Sudah kelas berapa Di pesantren Alhamdulillah Sudah kelas Satu SMP Oke Masya Allah Luar biasa Terima kasih banyak anak Anak masjid Mudah-mudahan Insya Allah Terus dipertangkan Hapalannya Dan bisa Ditingkatkan menjadi Ustazah nanti Masya Allah Jadi bukan saya yang menunjuk ya Tadi dipilih Sehingga saya berbuat adil Ini mohon maaf Ibu Indah Dengan Bapak Tis Layar Nah ini sudah dipilih sendiri Jadi Kita sudah bangun sama Kenapa Memang ajaran kita seperti itu Ketika memiliki dua hak Yang sama Dan Terima kasih